Tapi sama Tisna juga, sama Yuli juga. Udah kok, tadi saya udah minta maaf sama Kang Tisna. Gimaafin gak? Iya. Yuli? Nah itu masalahnya, susah. Assalamualaikum, Buar. Waalaikumsalam, Bubah. Saya bawa sesuatu. Apa? Gilo. Risol. Risol Progen. Itu bukan risol Progen. Kalau dimasukin ke freezer, jadi Progen. Kok kayak gini? Lah memang risol bentuknya kayak begini, tuh. Iya, kata Bu Edah. Risol Progen kan bukan cuma risol dimasukin ke dalam freezer. Tapi risol dimasukin ke dalam plastik vakum. Terus plastiknya dipakum. Biar gak cepet basi. Bukan dikotakin kayak gini. Wah sebuah, Mbak Edah besok tau. Akhirnya sampai begini kan? Sudah sih, Kelamanan danan. Makanya baru nyampe. Iyi, tadi kan jalanan juga macet ya. Jangan, Bu. Ayah lapar. Sudah, minta penuh ya. Pak, minta penuh ya. Mau langsung pesen atau mau liat-liat dulu? Liat-liat dulu. Langsung pesen aja, ayah lapar. Ya, Bulu juga lapar. Mbak, saya pesen nasi sapi laga hitam satu sama minumnya yang manis sangat deh. Kalau saya, nasi bakar ayam sama minumnya es jeruk ya, Mbak? Ada lagi? Sebentar. Mau apa, Van? Masih bingung. Ya udah, Mbak. Anak saya ntar aja nyusul. Baik, saya ulangi ya. Nasi sapi lada hitamnya satu, nasi bakar ayamnya satu, teh manis anggotnya satu, es jeruknya satu. Ya. Baik, kalau mau pesen lagi, panggil saya ya. Iya. Ini pesen apa, Van? Masih bingung, Bun. Udah, ngasih goreng aja, biar cepat. Masa udah jauh-jauh makan nasi goreng? Aman, Mbak Pandu. Tanya. Hmm aja. Berangkang. Maaf. Saya pesen nasi goreng cakalang sama es jeruk. Saya ulangi ya. Nasi goreng cakalangnya satu, es jeruknya satu. Iya. Ada lagi? Enggak. Buku muninya boleh saya bawa. Ditinggal dulu jadi, Mbak. Takutnya mau pesen lagi. Mohon ditunggu ya. Iya, makasih. Ujung-ujungnya nasi goreng juga. Pengen es krim, deh. Mau mau es krim. Mau? Kamu tadi gak sekalian pesen. Takut gak boleh. Boleh. Pesen. Ini sih, siapa nih minum-minum? Ayah aja deh. Ikan kamu yang mau. Masa ayah yang pesen? Malu. Orang udah gede juga, masa masih malu. Yaudah, yaudah. Ayah yang pesen. Mbak? Iya, Pak. Sebentar ya, Mbak. Ada apa, Pak? Ajak, Bang. Ajak, Bang. Kayaknya gue pernah ngeliat itu orang tuh. Kamu mana yang barusan? Iya, di acara TV yang ketangkep-ketangkep. Tersangka utama dia? Gak tau. Gue, TV-nya gak gue suarain. Gambar mama nih, pegang. Gue lagi sholat. Eh, gimana minta maafnya berhasil? Kok tau? Tisna, tadi cerita. Oh? Nah, kok doang. Gimana? Saya tadi kan di rumahnya Kang Tisna. Kok ngajakin ngobrol Yeyen? Tapi Yeyen tuh kelihatannya masih jutek gitu. Pasti dia masih marah sama saya kok. Pastinya lo minta maaf itu bukan cuma sama Yeyen. Tapi sama Tisna juga, sama Yuli juga. Udah kok, tadi saya udah minta maaf sama Kang Tisna. Gimaafin gak? Iya. Yuli? Nah, itu masalahnya. Susah. Sampeng, bibu, bibu. Iya. Nih, bab. Itu bawahnya gimana? Ditaruh di stang motor, bisa gak? Mbak, kagak takut berantakan apa mbak? Ini juga ya. Yaudah, bibu ikut aja atuh. Sekalian pegangin. Ya, yaudah deh. Ah, bentar. Ini, yaudah. Kalau gitu saya sekalian permisi pulang ya. Oh, yaudah. Makasih banget ya, po, bantuannya. Untuk yang streamnya nanti diantar setelah makan ya. Iya, makasih mbak. Sama-sama permisi. Ayo makan. Iya. Siapa, bun? Teman. Tadi ada jawabnya. Makan dulu. Bentar ya. Ini kayaknya penting nih. Mau ngomongin soal brand yang mau ngasih sponsor. Gimana mbak? Risolnya ibu bawa pulang. Kenapa, bu? Buar bilang, kata bundanya Fani, Kalau bikin risol procen itu harusnya bukan cuma risol dimasukin ke dalam freezer. Tapi risol yang dimasukin ke dalam plastik pakkum. Terus plastiknya dipakkum. Biar nggak cepat basi. Bukan cuma dikotain kayak begini. Bundanya Fani bener juga sih. Biasanya, nugget atau sosis dijual juga plastikan. Bukan kotakan kayak gini. Tapi ini juga bisa. Coba dites dulu aja, bu. Dites gimana? Coba ditaruh di freezer. Kalau besok digoreng masih bagus, berarti sukses. Iya, kok? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bilang, bro. Bilang apa? Yang tadi lo mau. Apa? Yang kayak temen lo. Ya, bapak kan juga mau. Lo aja yang bilang. Ada apaan sih? Bapak kepengen foto keluarga, bu. Lo juga pengen. Iya, bu. Oh, yaudah. Ayo, foto yuk. Kita selfie. Bapak kepengen foto selfie. Tapi foto studio. Hah? Foto studio? Lo mah ada-ada aja, bang. Foto studio itu mahal, tau nggak? Sekali-kali. Eh, lagian mau dipajang di mana? Siapa juga yang mau lihat? Intinya, lo mau apa kagak? Tidak. 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 Kakak asik lo. Iya, iya, iya. Ya udah, makasih ya, mbak. Loh. Udah pada selesai makannya? Bunda sih, itu akunan mulu. Iya, maaf ya, iya. Udah juga pusing nih. Nunjak jadi ketua. Banyak banget yang harus bunda kerjain. Ngurus sponsor lah, ngurus tempat lah, ngurus peserta lah. Jadi bagi-bagi aja, bunda tugasnya. Sama siapa? Kalian sering ke rumah, mbak Uti, mbak Mita. Iya, ya? Bund? Enggak, makan. Bentar, bunda harus ngambarin dulu kalau bisa kada rapat. Halo, mbak. Halo, mbak. Berhenti dekat mas yang itu. 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 Selamat pagi, Pak. Ya, pagi. Kita nunggu temen aku dulu ya. Iya. Itu dia. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Iya. Jalan-jalan lagi, Pak. Enggak. Kemarin saya sibuk urusan kerjaan. Kerjaan apa? Kamu ikut aja. Nanti juga tahu. Iya, kamu ikut aja. Busa jelasinnya kalau belum lihat kerjaannya. Oke. Halo. Bob. Iya. Tadi gue ngantriin Amanda. Ketemu temen lu. Temen lu kagak sendirian. Berdua sama Amanda? Bukan berdua sama Amanda. Temen lu sama temennya laki-laki. Gue juga belum pernah lihat laki-lakinya. Jadi bertiga? Iya, bertiga. Astagfirullahaladzim. Bawa buruan-bawa nasi uduk dua biasa. Tumben amat sih, Bang Pandu. Buru-buru benar. Ini mau pergi. Mau pergi ke Mama. Masih pagi-pagi begini. Aduh, dia gak ngomong. Mau ketemu sama calon ya? Kok bisa gak? Wawancaranya minggu depan aja. Kemarin beli ayam satu ekor harganya berapa, Bab? Berapa ya? Ayam satu ekor yang utuh dihantung. Aduh, lupa. Terus kalau kotak nasinya berapa? Kotak nasi... Lupa juga. Sendok plastik, saus sama tepung, lupa juga. Iya. Si, Bab. Makanya biasain kalau belanja itu minta bon. Bab, jadi gak kayak gini. Bagian. Biasaan juga gak apa-apa tuh. Kalau belanja gak pake bon-bonan segala. Halo, Mbak Yuli. Wadah, ingat gak, Pak? Kemarin tuh beli ayam satu ekor berapa ya? Aduh, berapa ya? Kayanya 50 ribu deh, Mbak. Ih, jangan kayanya dong, Pak. Soalnya saya lagi ngitung nih, total belanja pesanan ayam kemarin tuh berapa. Bentar, bentar. Iya, udah bener dah. 50 ribu, Mbak. Bener nih, Pak. 50 ribu. Iya, bener. Saya ingat saya mah segitu. Kalau kotak nasi berapa ya, Pak? Waduh, berapa ya? Saya kagak engeh, Mbak. Kalau senok plastik, itu dia, Mbak. Kemarin nih ya, penjualnya itu langsung ngasih totalannya. Kagak dirinciin satu-satu tuh harganya. Jadi saya kagak tahu. Pak, bisa gak teleponnya bulan depan aja? Iya, iya. Maaf, Bang Bandu. Mbak Yuli, maaf nih, Mbak. Saya lagi ngelain pengguli. Ya, terus gimana dong? Gini aja, Mbak. Kemarin nih ya, Mbak Yuli waktu Kang Tisna ke pasar itu ngebawain duitnya berapa. Terus pas pulang, sisanya berapa. Ntar kan ketahuan tuh total belanjanya berapa. Oh iya, bener juga. Yaudah, makasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Maaf, ya, Bang Bandu. Emang Bang Bok kemana sih? Ada, no, di dalam. Gimana? Pas foto keluarga nanti, rambut Bapak mendingan dikunci apa digerai? Digerai lebih keren sih, Pak. Tapi Ibu lo pasti pengennya Bapak dikunci. Ya dikunci lebih rapi juga sih, Pak. Hmm, tapi kan tergantung temanya, Pak. Kalau temanya Indian, Bapak rambutnya dikepang. Ah, ribet. Kalau yang bisa dikirai, temanya apaan ya? Hmm, ah, Roland tau, Pak. Apaan, Roland? Temanya horror. Bapak jadi gendorwo. Nih, Bang Bandu. Iya. Kembalian ya. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Eh, sama sekalian, saya mau nanya. Nanya apaan? Pak Edah, kalau lagi ngambek sama Bang Bowo, biasanya kalau biar gak ngambek lagi, gimana ini? Emang siapa yang lagi ngambek? Windi. Yang bener. Bener? Oh. Digimanain, Pak? Gimana ya? Saya mah jarang ngambek. Mengasa sih? Iya. Lah saya, Maya, kalau lagi kesel, ya gue udah langsung ngomel aja. Kagak pake ngambek-ngambekan. Enggak, ini gini loh. Gini, maksudnya seandainya gitu. Pak Edah, lagi ngambek sama Bang Bowo. Terus biar gak ngambek lagi, gimana? Bisa kagak nanya-nanya ntar aja. Tahun depan, katanya tadi lagi buru-buru. Oh iya, saya lupa lagi. Makasih ya, Pak. Terus biar gak ngambek. Terus biar gak ngambek. Terus biar gak ngambek.